Selamat pagi, hari ini kita mengunjungi toko oleh-oleh khas Bali yang sangat populer di Denpasar, yaitu toko Erlangga. Liburan di Bali kurang pas rasanya tanpa oleh-oleh ataupun buah tangan, baik itu untuk kenangan sendiri, untuk keluarga, rekan ataupun sahabat. Untuk itulah, toko Erlangga yang terletak di kota dan pasar Bali ini menjadi salah satu pusat oleh-oleh khas Bali yang bisa melengkapi wisata belanja Anda selama berada di Pulau Duwata. Apalagi, jika hotel tempat menginap selama liburan yang berada di wilayah dan pasar, maka toko Erlangga tersebut bisa menjadi tempat wisata belanja yang paling ideal. Di Bali sendiri, terdapat sejumlah toko oleh-oleh modern yang menyediakan serana dan fasilitas lebih nyaman. Selain toko Erlangga di Denpasar, ada juga toko oleh-oleh Krishna, Dowata, Kampung Nusantara, Hawaii Bali, Agung Bali, serta sejumlah toko oleh-oleh lainnya. Semuanya memiliki kelebihan tersendiri, baik itu jenis barang yang ditawarkan, termasuk juga dalam hal harga. Kehadiran toko oleh-oleh modern seperti Erlangga ini tentu menjadi pesaing yang berat bagi pasar-pasar seni yang berada di Bali, seperti pasar seni Sukawati, Kumbasari, Ubud, atau Guang. Pasar seni memberikan harga bervariasi sesuai dengan kemampuan atau kelihayaan para pembeli untuk menawar, dengan sensasi tawar-menawar yang disukai oleh kaum mibi-ibu tentunya. Toko Erlangga di Denpasar bisa jadi menjadi pelopor toko oleh-oleh modern di Bali. Namanya sudah cukup terkenal di kalangan wisatawan domestik, juga bagi warga kota. Harga barang yang ditawarkan juga tergolong cukup murah. Seperti halnya toko oleh-oleh modern lainnya, belanja di toko Erlangga Anda tidak perlu lagi tawar-menawar harga barang. Semua dibanderol dengan harga pas. Barang-barang yang ditawarkan juga tersusun rapi, diatur dengan baik, sehingga pembeli bisa dengan mudah untuk menemukan barang-barang yang diinginkan. Toko Erlangga di Denpasar terletak di pusat kota Denpasar, memiliki dua buah toko dengan jarak yang cukup berdekatan. Toko Erlangga 1 terletak di jalan Nusa Kambangan nomor 28B dan Erlangga 2, berjarak sekitar 1 km dengan yang pertama yang beralamat di jalan Nusa Kambangan nomor 162. Sebagai toko yang menjual oleh-oleh khas Bali, keduanya menyediakan berbagai barang lengkap dengan tawaran harga yang lebih murah. Berbagai keperluan busana dengan ciri khas Bali untuk ke pantai, ke purul, dan juga batik tersedia lengkap. Begitu juga dengan berbagai aksesoris serta barang-barang kerajinan khas Bali lainnya. Toko Erlangga di Denpasar, Bali menyediakan pakaian untuk pria dan wanita, anak-anak, dan lewasa, termasuk berbagai aksesoris dari hasil kerajinan yang ditawarkan berupa gelang kayu, penak-pernik, aspak, ataupun aksesoris. Selain itu, ada juga dompet, tas, lukisan, ikat pinggang, selimut, bed cover, dengan ciri khas Bali. Semua barang-barang tertata dengan baik, sehingga mempermudah pembeli menemukan barang yang diinginkan. Apa yang dijual di toko Erlangga 1 juga dijual di Erlangga 2, semuanya sama. Namun demikian, toko Erlangga 2 memiliki kelebihan, yaitu tempatnya lebih luas, sehingga pengunjung bisa lebih leluasa, barang yang disediakan juga lebih banyak. Lahan parkir di Erlangga 2 juga jauh lebih luas, sehingga jika Anda jalan-jalan tur ke wilayah dan pasar dengan mobil ataupun bus wisata, lebih disarankan ke toko yang kedua tersebut. Apalagi, disini juga terdapat berbagai jenis camilan untuk oleh-oleh, juga musolah, tempat bersantap, layanan pijat, dan refleksi. Toko Erlangga 2 memang tampil dengan arsitektur yang sangat cantik. Berbagai ornamen ukiran kayu menghiasi desain luar dari toko ini. Toko ini dibangun dua lantai, pada lantai dua disediakan juga pakaian untuk muslim. Sejumlah patung dan ukiran yang dipanjang menjadi ornamen sen yang indah untuk dinikmati. Parkir mobil dan juga spera motor terletak pada bagian belakang toko. Sejumlah gazebo juga tersedia yang bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga, terutama anak-anak, sambil menikmati makanan ataupun minuman. Toko oleh-oleh modern seperti Erlangga ini menjadikan tujuan ideal untuk wisata belanja bagi Anda. Namun sayangnya, lokasi atau alamat toko ini tidak terletak di jalur wisata, melainkan berada di tengah-tengah suasana kota yang sering diwarni dengan kemacetan, berbeda dengan toko Krishna dan Agung Bali yang terletak di jalur wisata, dan berdekatan dengan pusat pariwisata kute, legian, dan seminyak. Namun demikian, setiap harinya selalu juga rame pengunjung, yang disebabkan suasana tempat berbelanja di toko Erlangga yang nyaman, leluasa, serta dengan pelayanan yang sangat ramah. Akses menuju toko Erlangga sangatlah mudah. Sebagai patokan, Anda bisa menuju ke Simpang 6 Tiku Umar, kemudian beloklah menuju jalan Nusa Kambangan. Ikuti terus jalan tersebut, maka sebelah kiri jalan Anda menemukan toko Erlangga. Jarak dari pusat pariwisata kute dan sanur, di luar kemacetan, sekitar 30 menit berkendara. Jika Anda mengemas perjalanan Anda dalam tour, maka sejumlah objek wisata yang terletak di kota dan pasar juga bisa dikunjungi, dan terletak berdekatan dengan toko Erlangga. Di antaranya, Museum Bali, Taman Budaya Art Center, Museum Sidik Jari, Munium, Museum Bajara Sandi, dan Museum Lukisan 3 Dimensi Ayam Bali. Ayo, kita masuk ke dalam dan simak apa saja yang ada jual di sini. Jika Anda tertarik, silakan mampir untuk berbelanja di toko Erlangga Bali. Salam dari Pulau Doata, bersama Bali Tups. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!